Hari ini kita punya banyak sekali tamu-tamu yang hot dengan berita-beritanya yang hot ya Nanti akan ada Denada juga yang baru hari ini juga dia mengunjungi Jerry Aurum Begitu ya seperti apa keadaan Jerry Aurum, seperti apa pertemuannya nanti akan kita bahas Dan seperti biasanya sebelum kita menuju ke bintang-bintang tamu kita Kita menuju ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot Baik yang datang dari dunianya, tamu pun dari dunia Mai Oke, kita menuju ini kalau hari ini beritanya adalah super-super hot Kenapa? Karena beritanya baru tadi siang ya Orang-orangnya langsung kita datangkan ke sini ada Hotman Baris Putnam Oke, I'm a Hotman, super hot ya kan Benar kan, super hot bilang tamu saya hari ini ya Ada Rensi Milano dan ini ada kakak-kakaknya Fahirus ya Ada kak Fadia dan juga ada kak Rani Begitu ya Nah kita disini akan membahas berita-berita yang hot Ada artikel ya Artikelnya bunyinya adalah saatnya kita kasih pelajaran ya Ancaman serius Dua kakak Fahirus Arafik untuk Gali Ginanjar Saatnya kita kasih mereka pelajaran Tadi pagi akhirnya sudah dilaporkan bukan saja Gali Ginanjar yang dilaporkan ke polisi Tapi juga Pablo dan Reutami begitu ya Pasalnya dari pasal UU ITE begitu ya Ya benar Seperti apa liputannya laporan tadi pagi kita lihat yang berikut ini Bagi bang Bagi bang Bagaimana nih bang Akhirnya apa nih bang Nanti lah nanti Sekarang lah bang Bagi-bagi online ya Mau buat laporan polisi itu aja dulu Saya Rani Fatah Rafi Mewakili Fahirus Sebagai wanita muslima yang selama ini Menjadi seorang ibu dan seorang istri yang tidak pernah melakukan perbuatan tercelang Namun tiba-tiba mantan suami Fahirus Yang sudah bercerai sejak tahun 2015 Bekerja sama dengan pemilik akun Youtube Reutami dan Benua Menyebarkan kalimat-kalimat konten Asusila di postingan akun Youtube tersebut Yang menyebutkan bahwa Bau ikan asin Berjamur Bau karena gontal ganti pasangan Kalimat-kalimat Asusila tersebut sangat melukai hati Fahirus Dan seluruh wanita Indonesia Dan sangat mempermalukan suami dan keluarga saya Terlapor 1. Gali Ginanjar Saputra 2. Reutami 3. Pablo Benua Pemilik akun Youtube Reutami dan Benua Ada membuka pintu damai enggak? Nanti akan ada Ada membuka pintu damai enggak? Katanya dia minta wakil Katanya Bang Soni yang ngatur Bang Soni, gimana bang? No comment, no comment Lihat wanita sudah lemas terpukul hatinya Sangat sedih, tolonglah Bang Soni katanya mau tabayun Bang Soni Gimana nih bang? Bang Soni ini gimana nih bang? Tabayunnya gimana bang? Oke baik Ini kita menuju ke kakak-kakaknya Fahirus dulu ya Ini yang udah enggak Kayaknya udah enggak ada lagi kesabaran gitu ya Karena ini sebenarnya sudah beberapa kali statement-statement serupa ini pernah muncul Apa sih yang membuat ini dua batasnya nih? Ada pemicu apa? Saya juga bingung ya Itu yang harus ditanyakan kepada orangnya langsung Dia punya gangguan apa dalam dirinya kan gitu Kita bingung Karena kalau orang normal kan enggak mungkin ngomong kayak begitu ya Apalagi ini seorang perempuan Anak dari Ibu dari anak Ibu dari anak kandungnya Yang pernah saya cintain Yang dia waktu Fahirus mau menggugah cerai pun Dia memohon-memohon kepada kami untuk jangan sampai cerai gitu Sedangkan disitu kan dia bilang bahwa Gonta-ganti pasangan Gonta-ganti pasangan Kok kalau gonta-ganti pasangan kamu diem aja Kan yang gugacernya Fahirus Jadi ngomong di puter-puter ini kita enggak suka Akhirnya kita kan sebagai nomor satu keluarga Dan ini menyangkut bukan hanya seorang Fahirus Tapi perempuan seluruh Indonesia Kami merasa ini dihina Kami enggak terima perempuan muslim Indonesia Yang sudah berkerudung juga Apalagi dia sudah istilahnya benar-benar Hilah kita Allah untuk suami ya kan Terus dia menghinanya tuh Udah bukan pakai bahasa yang besok pagi bisa hilang loh Ya ini kalau sampai nanti Psikis jadi Iya anak-anak yang membesar Ini anak ini kan akan tahu Dan akan cerita ini tidak akan bisa hilang gitu loh Udah akan membekas dan membuat Keluarga besar kita akhirnya udah Udah kayaknya ini udah Gak bisa kita diemin nih gitu Tadinya kita masih diemin aja Tapi justru saya sudah protes Masih keluar lagi postingan yang Malah ketawa-ketawain gitu kan Ini kita mau kasih tunjuk nih Gimana komentarnya kakak-kakaknya Fahirus Dan Bang Hotman Ini ada satu yang ketika tahu Dilaporkan ke polisi Reaksinya adalah seperti ini Coba kita lihat Terus katanya ngelaporin gue Terus ada yang bilang katanya Kok Reutami malah ketawa-ketawa sih Pada saat Iya aku Lucu Lucu pada saat Gali mempraktekan Buka tudung saji Bau ikan asin ditutup lagi Sampai aku bilang Coba ulang lagi Lucunya bukan apa Dia memperagakan gitu loh Maksudnya Kok sampai ada tudung saji Berarti dia berimajari Wah kalau Walaupun saya beda agama Kalau melihat ketawa-ketawanya begitu Kalau saya jadi toko agama Dari Yang dari Kelompok mereka Saya pasti marah deh Benar kalau lihat begitu Saya gak udah Untunglah negara ini negara hukum Udah hilang kesempatannya Bang tadi si Pablo itu Itu reaksinya yang pertama Yang dilaporkan polisi itu Dua jam setelah Ya benar Padahal dia kan di Youtube itu Kan jelas-jelas mengatakan Karena bau ikan asin Saya cuma Bisanya Cuma 15 menit berhubungan Yang penting Nafsulnya tersalurkan Itu Itu Apa itu maksudnya Perhatikan memang Karena sudah bau Jadi yaudah deh Yang penting Bang maksudnya Aku reak Tanggapan Bang Hotman Bang Hotman kan laporinnya Bukan cuma Gali Tapi si Pablo Itu tadi Pablo bang Yang diawak Dia ketawa bang Dilaporin ke polisi Justru disitulah Maka Maka perlu perhatian serius Dari penegah hukum Perlu tegas Bahkan tidak perlu Perlu mendapat sokongan Dari semua pemuka agama Karena benar-benar Saya tahu Virus itu Wanita yang Tidak tercelah hidupnya Baru sudah pakai hijab Begitu Ya kan Pablo ngetawain Dia dilaporin ke polisi Itu dianggap remeh Gimana tanggapan Bang Hotman Saya sudah bilang Itu reaksinya nanti Di tangan penyidik Berapa tahun sih Ancamannya Kalau saya jadi penyidik Langsung 6 tahun Langsung bisa masuk Segera Dia kena juga bisa bang Dia gak ada disitu Saya kasih contoh Sama you Ini kan yang mereka Mengatakan Seolah-olah pemilik Youtube itu Tidak ikut tanggungan Seolah-olah Ini contoh ya Kalau saya pemilik Akun Youtube Terus saya viralkan Orang lagi hubungan intim Salah gak saya Salah dong Aduh Kamu aja yang bukan pengacara Ngerti jawabannya Iya ngerti Betul sekali Bang Iya Aduh Tapi dia ketawa kan Dia tulisannya Soalnya di Instagramnya Tulisannya advokat gitu Bang Kali dia merasa Oh aku gak mungkin kena gitu Bang Ya Hak-hak dia sebagai advokat Tapi selama hidupku Saya yang pernah ketemu dia Di pengacara Di apa Dalam dunia praktek Kan semua perkara kakak di Indonesia Ini kan Hotman yang pegang Oh iya Kalau kakak sendiri gimana Lihat ini Ini Gali tadi sudah diceritakan Betapa kesalahan Karena memang sudah dari dulu Sudah over ini dia sudah Tapi ini ada satu lagi Pablo dilaporkan Dan dia hanya ketawa aja reaksinya Kalau Kita lihat aja nanti kan Yang mana ke depannya Enggak justru begini ya Ini sudah Dengan ketawanya ini Artinya kan orang Indonesia Sudah membaca Dan juga dari pihak-pihak Kepolisian Pihak-pihak berwajib semua Ya sudah mengerti bahwa Mereka ini kan menganggap Bahwa ini Enteng Ini dia kebal hukum Ya kan Ya kan dia kebal hukum Dia enteng Dia menganggap Ah semuanya gampang kok Kan gitu Kita lihat ya Bagaimana reaksi Perempuan Indonesia Yang sudah dilecehkan Dan juga Diketawakan sama dia Perempuan Indonesia Harus-harus bertindak Jadi ini yang marah Bukan cuma virus ya Seluruh perempuan Perempuan Indonesia Kita lihat Seluruh Indonesia Jadi ini pesannya adalah Jangan sampai semua lelaki Bisa semana-mana begitu Ya kan sekarang gini aja kan Bahkan disitu ada Setelah kita mau laporkan Dia bilang Enggak itu bukan hanya untuk dia Kok kan takut Langsung bilang mantan-mantannya Berarti artinya Mantan-mantannya Semua pada bawa ikan asin Gitu Ya terus artinya Perempuan Indonesia Semua pada bawa ikan asin Itu kan yang penting Gitu loh Dia juga mengatakan bahwa Ya kan itu kan fakta Itu kan yang aku alamin Dan saya tidak bersalah gitu Ya kan kenapa dia kok ngomong Apa dia ngomongnya Ikan asin Karena kalau ngomong Ikan teling Jadinya ikan telik Oh iya 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 Tidak ada arti gak Betul kan Ikan telik Bukan ikan Kalau ikan asin kan gampang Terlepas Terlepas dari fakta atau tidak Ya ya Tapi kalau itu sudah konten asusila Tidak boleh disiarkan Contoh kasus yang di Mataram baru-baru ini Yang kepala sekolah Melakukan pembicaraan telepon dengan Dengan seorang guru Dia ceritakan posisi-posisi dia dirancat Itu sudah kena Karena konten asusila itu adalah Berita-berita yang tidak layak melanggar keusilaan Terlepas benar atau tidak Itu hukumnya Baik Dan ini ada tulisnya bahwa Kakak virus Arafik gak ada damai Sampai galih masuk penjara Begitu ya Harus Virus kalau ketahu apa Dia ketemu anaknya Harus bayar lah Kita pikir Kalau lu pikir dunia fantasi Masuk harus bayar Tapi Yang sangat Asusila itu adalah Gue akan nanya sama kau Yang senior dalam Dalam pertualangan cinta Yang dia bilang Kalau keputihan Di sendok pakai gitu Itu dimana? Saya kalau keputihan Biasanya pakai shading Oke lanjutkan Kakak Bapak kakak Ini pernah gak sih Gali selama sepanjang Sesudah dia bercerai dateng Atau mau apa Atau ketemu Atau pernah ada konflik Sebelumnya Sepengetah tahun saya Enggak pernah Dan virus juga gak pernah Sama kita-kita ngomongin gali Ataupun Nafkah dikasih gak? Nafkah Anaknya Jadi gini lah Bahkan kita-kita keluarga Membantu kok bang Untuk beli susu anaknya Itu waktu kapan itu Dari semenjak kawin Dari semenjak kawin Dari semenjak kawin Dari semenjak kawin Dari semenjak nikah Dari kawin Kan nikahnya pinjem uang Sama saya Siapa yang pinjem uang? Siapa yang pinjem uang? Siapa? 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 Aku lama-lama jadi host nih Soalnya Soalnya gue dibilang Setelah habis nikah Eh Bang Hotman Bang Hotman Makanya yang dibilang tadi Minjau berapa? Pinjem uang sama saya Pertama 95 juta untuk nikah Oh sama harganya Tapi Tapi Dulu kan Dulu udah pernah kita bahas Soal perhentangan itu Dan dia Udah mengakui Di beberapa article media Tapi saya bilang sama virus Buat kamu Semua saya relakan Saya ikhlaskan dunia akhirat Saya bilang Jadi udah gak dibahas lagi Demi virus Demi virus Tapi gak tau lagi ya Kalau sekarang Tapi Karena kan buktinya adalah Gak tau ya Kalau dia bikin masalah lagi Bisa juga Saya warin lagi Karena dia yang tanda tangan Kalau ketemu sama Gali nih Misalnya ketemu Gali gak sengaja Eh Mau ngomong apa pertama kali Atau yang ada yang mau ditanya Apa dia omongin ke Gali Sebenernya gak ada ya Cuma saya gini Tapi Karani ketau Kalau saya gini ya Karena saya yang tau Saya kan depan rumahnya virus Depan-depanan Sampai saya bener-bener depan-depanan persis Saya yang tau semua dia tuh Dia gak malu Apa mau kami Dan saya ini ngomong Bukan hanya berdasarkan omongan aja Saya ada buktinya semua Karena saya ada asisten Ada ini ada itu Semua di rumah yang tau Semua kejadian-kejadian dia Yang paling membuat marah Kakak-kakak Itu sebenarnya poin ikan asin Atau poin masalah Poin merendahkan wanita Merendahkan wanita Wanita yang berhijab Wanita yang berhijab Yang saya sendiri Sudah kenal keluarga ini Saya gak pernah melihat Si virus ini nakal Virus itu kan udah hijrah Kenapa harus diginiin lagi Kenapa lo harus Melukai hati Orang yang sudah berhijrah Dia udah berhijrah Udah bersuami Virus juga gak pernah Menjelek-jelekan Sony Baik kepada Eh sorry Gali Baik kepada keluarga Maupun kepada orang lain Keluarga juga gak pernah ngomong apa-apa Keluarga gak pernah dia menjelekan Gali juga gak pernah Gak pernah Tapi apa yang mau dijelekin Kalau udah begitu Keadaannya dia Oke baik Dan tanya sama kakaknya Sony sekarang Ini kan Sony sekarang menjadi suaminya Begitu ya Istrinya diseperti itu kan gitu Ini sebagai kakak ipar Apa Apa yang Reaksi Rensi apa sebetulnya Ketika melihat konten itu Sebenernya awalnya juga aku gak tau ya Kalau ada kasus ini Kebeneran adik aku Elma yang Leser ke aku Nih liat nih Aku langsung shock Masya Allah ini mau apa lagi sih ini orang Tapi kamu ada kemarahan gak sih Ini kan maksudnya ipar kamu Ya ada Cuman kan Kita segala sesuatu itu kita remuk dulu ke keluarga Ini bagaimana Aku juga gak mau sembarangan ngomong gitu kan Kalau mau Kalau aku ya Kalau dari keluarga kau Kalau baik sih baik banget Tapi kalau lu mau lihat jahatnya kita bisa juga Tapi kan kita Gak orangnya seperti itu Kita mau jahat tuh kita punya attitude gitu Apa yang pantas atau yang gak kita bicara Karena kita punya didikan Kalau orang memang berpendidikan Tidak akan berbicara seperti itu Apalagi hal yang Yang istilahnya di dalam keluarga yang pernah dijalani Cuman itu sayang-sayangkan Gak aneh lah kalau kayak begini Karena dari awal virus memenikah sama adik saya Itu mereka ngajak ketemu saya Siapa? Si Gali sama si Ngapain ngajak ketemu kamu? Ya menjelek-jelekan lagi Cuman aku Saya bilang kalau urusan masalah cinta Atau itu saya gak ikut campur Bagaimanapun juga itu udah urusan mereka Itu juga sempat ketemu Cuman saya gak maulah ngomporin lagi Atau Ini kakak-kakak tau cerita ini? Gak tau Baru tau ini Saya gak pernah ngomong Kalau ada yang menjelekan adik-adik saya Saya cuman diem aja Saya cuman pengen Saya ini di dalam hati aja Jadi katanya ada Gali pinjem uang Tadinya katanya buat bayar sekolah Ternyata buat bayar kontrakan Itu juga Bener Itu bener-bener Itu semua bener Susunya Susternya Kebutuhan rumah tangganya Memang kita semua yang cover Kan dari semenjak menikah Dia kan tinggal numpang di rumah papa Di satu rumah papa dikasih kamar Dulu dekat sama saya justru kalau di rumah papa Jadi kita bukannya sebenarnya gak mau ngomongin kayak gini Mau jelak-gilakin orang mau jatuhin Enggak tapi dia ini udah keterlalu Jangan bilang gitu dong Katanya Hotman Paris Pansos sama dia Ini aku mau nanya sama Bang Hotman Bang Hotman Iya bener gak sih Bang Hotman Ini memang waktu itu komentar juga di Instagram Itu sebenarnya Menaiki ombak Lagi rame nih Wah biar ikut diomongin Komen juga Lu tau sendiri Dari 100 artis minta bantuan hukum Masa saya pasti masuk TV 90% saya tolak itu sekretari saya Oke Sudah lewat saya Sudah meteor di atas Oke Jadi kenapa yang ini dibelain Saya dari dulu memang pengacaranya si virus Memang kesehatan perempuan Indonesia mbak Ini gak keterlaluan Iya saya banyak bantuan Logika hukumnya begitu sangat Tidak masuk di akal Lota saya berontak Di Kopijoni itu yang diperkosa Yang diapain Sudah banyak saya bantu Benar Masuk penjara saya bikin cowoknya Yang di Kopijoni Jadi ini dipilih bukan karena pansos ya Dari dulu memang sudah Karena sudah klien dari dulu Dari dulu dan Sudah saya bilang Yang lebih top dari Pak Urus Banyak saya tolak Iya saya tolak jadi klien Tapi karena saya lihat Memang benar-benar Jadi bukan pansos ya Bukan pansos Lu aja belum tentu gue terima Waduh Bagaimana Bagaimana bisa pansos Yang sudah puluhan kali Dikover koran The New York Times Yang dibaca Obama sama Donald Trump Wow Jadi bagaimana koran New York Times Yang biasanya masuk Sama pansos Sama orang Apa tadi Minjam uang apa tadi Minjam uang apa Uang kontrakan apa tadi Minjam uang kontrakan Buat Uang kontrakan Gini aja nih jawabannya Oke Saya naik kalau daftar jadi kliennya Belum tetap diterima Tapi mumpung Bang Hotman lagi disini Kita akan dudukkan dia Di kursi vital Atau Fanta Nah, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Hotman Paris kelahiran 20 Oktober 1959 ini dikenal sebagai pengacara kasus bisnis internasional yang sering menangani kasus artis seperti kasus KDRT Manohara, video asusila cutari, kasus perceraian virus atrafik, hingga kasus first travel yang melibatkan Syahrini sebagai saksi. Viralnya video Ray Utami bersama Gali Ginanjar yang dianggap membuka aib masalah lalu mantan istrinya virus membuat Hotman ikut berkomentar di Instagramnya dan terlibat saling sindir dengan Gali Ginanjar. Hingga 28 Juni, Hotman menulis di Instagram bahwa virus akan membawa perkara ini ke jauh hukum. Apakah Hotman Paris hanya mencari popularitas lewat kasus ini? Apakah benar Gali Ginanjar terancam 6 tahun penjara? Saksikan kisah serangkatnya hanya di Rumpi No Secret. Jadi di kasus ikan asin ini ternyata juga ramai banget banyak yang berkomentar. Salah satunya ada selebgram berikut ini Bang Hotman ya. Dia sambil ngulek, sambil ngomel-ngomel membahas mengenai masalah yang ngomongin ikan asin itu. Coba kita lihat seperti ini. Yang dipasang bijinya ya? Iya, coba kita lihat berikut. Ini kita mau masak lagi yang namanya ikan asin ya, lama-lama darat tinggi ya. Ditunggu ya. Kalau kalian dapat lelaki-laki tadi ya. Aku matikan lah ya kan. Cakapnya banyak. Kau kira kau lahir dari mana? Kalau bukan dari situ. Dari bapak kau lah. Banyak kali cakap kau. Jumpa aku kau mati kau sekang bau. Memwangi kau kasih duit perawatan. Kau juga gak kasih duit. Gak ada kerjaan kau. Ngokang-ngokang kaki. Sosok bilang bau. Gak ada sekali aku. Ular melikan di pagar kau, Mar. Itu dulu kau tawarkan ya. Aku sebagai perempuan gak suka aku dikina perempuan ini ya. Derajat aflag ikan asin ini ya. Ikan asin ini mahal kau. Sosok kau bilang bawa ikan asin. Bukan gini. Hei ikan asin. Hei ikan asin. Bapak kau lah. Biasi aku. Sekarang sih kapan ya kak Rani. Kalau dirumah gitu juga ya. Hmm ikan asin. Hmm gitu ya. Gitu ya. Sekarang kalau siapa masak ikan asin kesel ya. Walau gue naik Lamborghini. Gue juga naik makan ikan asin. Oke. Kalau makan ikan asin. Gak lengkap kalau gak bikin sambal. Bang Hotman kalau nyetir Lamborghini mah udah biasa ya. Sekarang kalau ngulek sambal udah pernah belum sih. Mana? Coba ini sambalnya. Ini bawang merahnya. Itu sabe rawitnya. Itu tomatnya ya. Sambil ngulek sambal. Ini waktu saya kecil diajarin ibu saya. Oke. Ya makanya gue pintar. Oke baiklah. Aduh aduh. Sudah ditumbuk. Sudah ditumbuk. Oke sambil. Sambil pula kita akan tanya-tanya Bang Hotman. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya? Fitnah atau? Fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta Bang Hotman. Bahwa Bang Hotman itu ikut-ikut mengomentari masalah ikan asin ini. Karena abang pernah ditolak sama Barbie Gumala Sari. Fitnah kalau dia pernah ikut di show saya. Memang aku suka usil setia. Wanita yang ikut suka saya usil. Ngapain? Apa kabar? Aku kan sudah super playboy. Mau gimana sih? Tapi kan. Tapi kalau yang benar-benar teman gue bergaul kan. Sari nih. Yang top-topnya lah. Lu aja gue masih pertimbangkan matang-matang dari dulu. Naksir. Ini aja deh. Fitnah atau fakta Bang Hotman? Ulek lagi, ulek lagi Bang. Yang merah sekarang ya. Sudah bertahun-tahun ya. Cincin perlian Bang Hotman yang Bang Hotman punya. Ya cuma yang 10 karat itu aja. Itu aja gak pernah ganti-ganti. Fitnah atau fakta? Aku takut diulek, oke. Cincin perliannya banyak. Tapi? Ya. Tapi yang kalau saya nulis kan. Yang paling klop untuk nulis itu ini. Karena kalau saya nulis pakai yang gede itu gak bisa nulis. Oke. Tapi kalau bicara soal harta. Aduh. Duh kelapa gading itu siapa yang punya? Bali itu siapa yang punya? Ya. Masuk bicara harta. Oke Bang. Coba lihat Bang. Berliannya asli gak sih Bang? Oh kita lihat. Hah? Oh di toko berlian Bang Hotman di toko berlian? Iya udah dites. Coba udah dites Bang? Jadi saya tanya. Kalau 10 karat segini besarnya. Ibaratnya kalau cewek 50 kilo segini pinggangnya. Kalau 100 kilo segini harus semakin besar. Jadi kalau 10 karat, 30 karat harus 3 kali lebih besar gitu. Oh iya iya. Itu untuk membuktikan. Itu mau ditanya. Lanjut tes aja tes tes. Asli ya Bang ya. Cuma tes. Ayo. Kok gak bunyi Bang? Nah punya lu palsu tadi itu. Bunyi kan? Lihat tuh. Lihat tuh. Tuh 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 bunyi. Tuh tuh bunyi. Tuh tuh bunyi Bang. Gua dengar sudah pernah dites juga yang itu disini. Tapi kali. Heee. Benar. Eh. Eh. Ini. Ini gak berani. Aku dengar yang 30 karat sudah pernah dites disini dan tidak bunyi. Heee. Lu tau gak? Lu tau gak itu guap-guap dari mana? Sekretaris gua telepon dari TV kalian. Gak bunyi katanya. Oh iya iya gak bunyi ya. Gak bunyi. Arti ya. Gak bunyi ya. Artinya alatnya rusak kali Bang. Oh iya. Oke lanjut. Oke lanjut fitnah atau fakta Bang Hotman. Abang itu adalah pengacara yang pilih kasih. Kalau yang hire corporate abang akan saya harus belain karena duitnya banyak. Beda sama artis. Buktinya sampai sekarang kalian abang ada yang statusnya masih tersangka. Gak berubah-ubah statusnya. Fitnah atau fakta. Jawaban yang selain berikut ini. Jangan kemana-mana tetap di Rupi. Nahus Nekon. Bang. Terima kasih.